Evaluasi grup akhir tahun, jangan tanggapi komen terlalu serius. Gunakan selera humor Anda, tidak usah minder dalam grup, jangan merasa lebih hebat dari yang lain. Kirimlah postingan motivasi bagi anggota grup dan jangan pelit berbagi ilmu ataupun informasi terpenting. Semua adalah orang penting dalam grup, tidak ada yang paling penting. Semua anggota harus saling menjaga kekompakan. Tanggapi postingan dengan positif, baik yang orisinal atau hasil forward. Tidak perlu bereaksi terhadap postingan yang berulang. Santai saja, terima saja semua itu. Apabila ada yang tidak pas, hapus saja. Tidak ada yang menerima honor dari grup. Semua postingan adalah wujud cinta kasih, perhatian dan persahabatan. Bersikaplah apa adanya. Anda adalah pribadi yang unik, biarlah tetap begitu. Tanpa figur Anda dan teman dua lain dalam grup, grup ini akan terasa seti dan membosankan. Setiap anggota grup dapat bersosialisasi secara tidak langsung, berjumpa teman lama dan memperbaiki interaksi sosialnya. Grup ini dibentuk untuk tujuan bersilaturahmi. Karena itu mari kita buat grup ini menjadi wawasan berfikir dan bertambah dewasa. Jangan hanya mengintip atau membaca saja, tapi tulislah juga komentar yang baik untuk memperkaya silaturahmi. Jika ada postingan yang tidak disukai dan tidak sefaham seperti masalah agama dan politik, cukup dihapus saja dan jangan dipertajam sehingga memperkeruh keadaan. Jadikan perbedaan kita untuk menambah wawasan kita agar kita tetap dalam satu tali silaturahmi persahabatan. Jangan suka ngambat lalu keluar dari grup. Dan yang paling penting, kirimlah postingan agar anggota yang lain tahu bahwa Anda masih bersama kami di grup. Terima kasih, Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Amin